Halo Halo Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke eh terima kasih untuk teman-teman untuk people yang udah join nih di acara New York Live Series ke-39 tidak terasa sih nih acara ini sudah masukin series ke-39 nih teman-teman Oh ya sambil tiba-tiba juga untuk teman-teman yang yang baru join kita kenalan dulu nih bisa masukin untuk nama serta domisi linya di kolom chat aja bisa saling untuk kenalan dulu di sini santai aja nantinya kita sama-sama saling belajar nanti kita ada dua-dua sumber yang nantinya kita hadirkan di sesi ini tentunya Oh sebelumnya gini Oh ya lupa juga sih Sebelumnya kenalan dulu nih nama saya reski saya di niaga hoster sebagai sistem administrator yang nantinya untuk satu setengah jam ke depan akan memandu acara ini teman-teman jadi eh semoga menikmati dan kemudian untuk nanti untuk materi yang dibapakan oleh teman-teman arsumber bisa bermanfaat untuk teman-teman tentunya Oke kita kenalin dulu nih untuk pemateri pada malam hari ini eh yang pertama itu ada Mas Mahbud Aji itu teman saya di niaga hoster beliau sebagai sistem administrator juga selamat malam Mas Haji Halo salam alam Mas Resi sudah makan Mas Haji 0 tadi siang mungkin ya mana banyak-banyak kerjaan ya ya lumayan salam kenal Mas Adit juga ya salam kenal juga Mas beliau adalah sebagai akun manajer di DCI Indonesia selamat malam Mas selamat malam Mas Resi salam kenal juga ya kayaknya ini baru pertamanya kita Oke selamat nantinya tentunya untuk pemater ini akan akan menyampaikan untuk topik-topik menarik nih teman-teman jadi mungkin teman-teman di saat kita membuat website mungkin kadang-kadangkala kita terus terpacu ingin memberikan tampilan yang baik kemudian banyak mudang visitor dan lain-lain tapi kadang kita jangan lupa nih untuk memberikan keamanan peningkatan keamanan di website kita karena untuk menurut saya sih keamanan ini cukup penting untuk sebuah website apalagi website itu sebuah website yang nantinya menampung banyak-banyak klien seperti itu disana juga ada banyak informasi penting tentang tentang klien itu seperti nah itu apabila kita tidak meningkatkan keamanan website kemudian keamanan datanya dan lain-lain tentunya kita bisa kehilangan kepercayaan dari dari klien seperti itu oke mungkin karena ini sudah jam 7 lewat 13 mungkin eh langsung saja mungkin diberikan untuk Mas Mahfud dulu ya untuk untuk sebagai materi pertama nantinya bisa menyampaikan informasi atau terkait topik yang saat ini kita bahas teman-teman semoga Mas Mahfud dipersilahkan baik Mas sebentar ya oke gak apa-apa oke untuk teman-teman saya sampaikan gambar ini untuk gambaran saja untuk untuk acara ini jadi nanti ada dua materi untuk yang melakukan presentasi seperti itu kemudian setelah geronya presentasi nantinya teman-teman siapkan pertanyaan di sesi GNI nantinya Insya Allah nanti akan saya bacakan seperti itu Oke ini ada ya Ubaydillah Muhammad Mas salam kenal Mas gamlan website yang dimasuk apakah web yang berbeda CMS atau native ya Oke Mas nantinya akan dibalik dibahas secara lengkap Mas di sini tunggu saja gimana Mas Mahfud udah-udah ready video oke oke Halo Assalamualaikum teman-teman selamat malam perkenalkan saya Aci salah satu member tim site availability engineer atau sisa admin di negocer saat ini saya akan sharing atau berbagai penulit satu pengetahuan tentang pentingnya menjaga keamanan website dan apa saja atau bagaimana kita dapat menerapkan beberapa tips atau best practice untuk menggunakan website kita Nah masuk ke slide kedua mungkin sebelum kita masuk ke materi saya akan mulai bercerita sedikit mengenai contoh kasus yang pernah terjadi terkait security ini jadi pada tahun 2016 atau sampai dengan 2017 ya ada salah satu perusahaan tiketing provider populer di Indonesia yang melaporkan adanya kerugian finansial sebesar sekitar saat 1,9 miliar yang diakibatkan karena situs mereka di retas dan si peretas ini berhasil mendapatkan kondongan dari menjual tiket tersebut ke pelanggannya tapas sebuah ketahuan perusahaan tiketing provider tersebut jadi bisa dibilang nih si peretas berhasil mendapatkan akses ya jadi sebagai unauthorized access nah dari sini kita dapat mendapatkan gambaran nih tentang bagaimana atau banyaknya kerugian yang bisa dialami suatu perusahaan atau suatu pihak ketika sistem mereka berhasil di retas dan dari sana kita bisa pelajaran apa apa ambil pelajaran tentang bagaimana atau sebisa mungkin seberusaha sebaik mungkin gitu mengambilkan sistem kita dari potensi atau hal-hal semacam itu oke jadi kita jadi tadi saya membicarakan sekuriti tapi definisi web sekuriti siapa sih web sekuriti merupakan suatu tindakan proteksi atau pelindungan web dari akses penggunaan modifikasi berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan tanpa izin atau tanpa akses yang sesuai atau yang sah gitu jadi tidak mendapatkan akses yang authorized nah proteksi ini paling tepat menurut saya ya dilakukan secara menyeluruh jadi tidak hanya ada di sisi website tersebut jadi tidak hanya dari sisi application layer namun juga dari sisi environment yang digunakan sebagai pendukungnya misal server dan data center nya nah sebagai contoh kalau dari sisi server nya yaitu perlunya konfigurasi seperti konfigurasi web server nya ya seperti enable mode security atau HTTPS kemudian konfigurasi firewall anti-malware anti-brute force untuk mengganti dari percobaan untuk login dan sebagainya nah sedangkan data yang tertampil di slide tersebut ini menyatakan ini seperti diri ya perbandingan top common threat atau ancaman di tahun 2017 dan 2021 jadi kita lihat ada beberapa tren perubahan yang disana ada yang tadinya injection nomor 1 di 2017 sekarang berada yang berada 3 dan beberapa ada dinamislah perubahannya tapi tetap hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi dalam ya dalam pengembangan website termasuk ya misal seperti contoh cross-site scripting itu kayak SXS SQL injection itu kita biasanya kita bisa proven dari sisi jika kita nge-develop suatu web jadi yang gambar kedua yang sebelah kanan itu adalah grafik penggunaan HTTPS pada 10 juta top website yang disurvey oleh w3w3txt.com disana kita lihat adanya peningkatan penggunaan HTTPS yang saat ini ada di sekitar 77,2% yang secara default sudah menggunakan protokol HTTPS jadi ada masih sekitar 23% nih yang belum menggunakan HTTPS atau masih menggunakan kontokol HTTPS yang kurang aman HTTPS sendiri itu fungsinya sebagai HTTPS sendiri ya sebagai kontokol komunikasi itu fungsinya agar komunikasi antara si klien atau maksudnya si browser atau si pengakses itu dengan server itu komunikasinya terencrypt jadi data yang berjalan di antara kedua node tersebut dua pihak tersebut server dan klien itu terencrypsi jadi menghindari adanya man in the middle maksudnya orang yang berada di tengah-tengah yang berusaha untuk mungkin menyadap ya menyadap informasi yang dikirimkan kalau misalnya masih menggunakan HTTPS kan itu masih plain text ya jadi masih bisa untuk diketahui kalau misalnya ada orang di tengah misalnya man in the middle kemudian jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya kita dapat mengetahui nih gambaran pentingnya security contoh resiko yang bisa timbul apabila sistem kita terexploitasi seperti yang saya ceritakan di awal tadi kemudian juga security ini luas ya cangkupannya jadi tidak hanya dari sisi application atau website namun juga dari sisi environment mendukung dan juga data yang menunjukkan tren dari ancaman atau tweet di tahun 2021 ini kita bisa jadi pertimbangan ya untuk ya lebih mau sendiri lah dalam ya segala aspek yang mencoba untuk menerapkan best practice dalam ya pengembangan website atau dalam konfigurasi di sisi servernya nah ini masuk ke pentingnya web security sebelumnya saya telah menyinggung tentang potensi atau perantanan yang mungkin akan kita hadapi apabila web atau sistem pendukung kita berhasil di eksploitasi jadi dari sana kita dapat mengetahui pentingnya security ini seperti apa gitu menurut saya ada tiga ya disini ya bisa lebih tapi yang saya masukkan disini ada tiga yaitu yang pertama data availability dan privacy data availability ini mengenai ketersediaan data dalam hal ini mungkin konten aset dari website teman-teman gitu mungkin juga database yang selama ini sudah teman-teman kumpulkan nah disana bisa saja terdapat data mengenai klien penjualan transaksi kalau misalnya websitenya adalah website jual beli ya commerce gitu dan sebagainya misalnya gitu apabila website tersebut di eksploitasi atau disetang gitu maka bisa saja data tersebut diambil gitu dihapus gitu jadi datanya udah nggak available lagi nih udah ada di server teman-teman kemudian data integrity ini lebih mengenai informasi atau data tersebut valid atau tidak atau data ini udah rusak gitu jadi datanya masih ada tapi mungkin sudah termodifikasi gitu jadi bisa dikatakan nggak valid kemudian privacy ini lebih ke misal data yang kita miliki secara private gitu tidak seharusnya disebarluaskan gitu ke publik sehingga data tersebut ya tetap menjadi private contohnya misal kita memiliki website yang menyediakan layanan jual beli kita tentu tidak mau ya mengenai data customer data penjualan rewet transaksi dan sebagainya tersebar ke publik begitu pula sih customer ya biasanya tidak tahu itu informasi yang informasi tentang dirinya gitu terus lalu ke publik mungkin bahwa ada contoh waktu yang lalu ya kasus yang sebut saya bawah itu yang kayak data tentang data peduli lindung gitu ya nah itu sampai tersebar ke maksudnya berhasil di di eksploit gitu maksudnya bisa bisa itu bisa diakses oleh publik gitu nah itu tidak seharusnya terjadi kemudian yang kedua ada prevent financial loss jadi seperti contoh kasus yang saya singgung di awal tadi sistem yang disusupin atau di eksploitasi ini bisa jadi menghadirkan kerugian secara finansial belum lagi misal apabila sistem yang sebelumnya sudah kita bangun sejak lama gitu sudah memiliki rekrutasi yang bagus misal kita memiliki klien yang banyak tiba-tiba berhasil di eksploitasi penyusup atau terdapat malware sehingga datanya hilang skrip-skrip yang sudah kita develop sejak lama gitu tiba-tiba rusak terhapus atau misal transkripsi oleh ransomware maka tentu kita menderita kerugian yang sangat besar bahkan bisa jadi bisnis yang kita bangun sejak lama itu bisa rusak dalam sekejap kemudian yang terakhir adalah trust atau rasa percaya ini mengapa menerapkan best practice dalam hal security ini atau aware ya kita sedangnya aware dengan security ini akan sangat membantu mengurangi potensi-potensi kerugian sekaligus beri rasa percaya gitu percaya dari si customer atau calon customer untuk menggunakan layanan yang website kita sediakan ini juga bisa mendorong reputasi dari brand dari teman-teman yang tentu harapannya dengan memiliki reputasi yang baik maka makin banyak yang berminat misal mengunjungi website teman atau membeli menggunakan layanan atau product yang web teman-teman sediakan nah sebelumnya saya sudah menyembuh tentang pihak-pihak terkait security ini menurut saya setidaknya ada tiga pihak yang berhubungan atau saling berkaitan yaitu dari pihak website owner atau pemilik website hosting provider media layanan hosting dan terakhir data center saya mulai dari pemilik website sejaknya saya menulis ada empat disini ya ini bisa jadi lebih yang pertama follow best practice in web development disini owner atau pemilik website yang mungkin bisa jadi juga sebagai developer websitenya ya dapat menerapkan best practice dalam pengembangan websitenya misal menghindari menjaga common call vulnerability atau perantanan seperti tadi cross-site scripting atau SQL injection nah itu bisa berbahaya kalau misalnya kita lengah lagi website kita misal sudah memiliki banyak klien gitu maksudnya banyak pengunjung banyak visitor nah XSS ini adalah suatu teknik injeksi gitu memasukkan script atau code yang nantinya dieksekusi di sisi klien jadi di browsernya ya tujuannya bisa jadi mengambil informasi yang tersimpan di browser nah pencegahannya mungkin dengan scanitizing data dan juruh validating user input biasanya bisa dilakukan ketika memproses form dari website kemudian yang kedua misal SQL injection ini database injection ya ini masuknya adalah masukkan database query yang tujuannya agar query tersebut di eksekusi oleh software dan menghasilkan result atau hasil yang mungkin di luar di luar ekspertasi atau logik dari si developer cara menghindarinya yaitu dengan escape collector atau menggunakan paper statement ini lebih ke web development ya nah disini lebih teknis nah teknik-teknik basic di atas itu sebenarnya bisa terinterpretasi di out of the works maksudnya secara default sudah sudah ada gitu biasanya apabila menggunakan framework misal laravel atau kotik mister pada THP atau mungkin menggunakan CMS gitu seperti wordpress, zoom, dan sebagainya harusnya sudah ada gitu jadi kita tinggal fokus kepada desain desain atau bisnis kita gitu nah kemudian best practice lain misal untuk form kita bisa misal contoh form login ya atau form lainnya ya yaitu dengan memberi captcha captcha itu fungsinya bisa untuk minimizer kemungkinan bootforce kemudian implementasi user authorization atau permission jadi mungkin kita bisa menginiskan beberapa user dan masing-masing user memiliki akses masing-masing jadi semua memiliki akses full gitu misal seperti user A memiliki akses yang bisa A, B, C gitu user B bisa melakukan C, D, E gitu seperti itu kemudian implementasi manajemen kredensial atau membuat suatu kebijakan policy menyangkut kredensial misal hanya dengan user hanya boleh menggunakan atau siapapun yang misal mendaftar di layanan kita atau 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 sebagai user gitu harus menggunakan strong password gitu jadi set atau faktor authentication jadi memastikan bahwa akses yang akses login atau akses yang dari yang masuk ke website gitu itu benar-benar valid authorized dan sebagainya yang kedua ada file management disini disini pihak owner tadi website owner atau pihak yang mengelola website tersebut memastikan hanya melakukan manajemen atau mengelola file seperti upload file menggunakan cara-cara yang aman seperti menggunakan FTP ya FTP yang encrypted as FTP kemudian DB database security ini penting memastikan bahwa pihak yang hanya pihak yang authorized atau diberi izin untuk mengakses database misal kita definisikan database user dan memberikan mereka privilege sesuai dengan posisinya misal user admin memiliki privilege untuk melakukan semua operasi database dengan user lain mungkin hanya bisa melihat data kemudian kamu tidak bisa masukkan record dalam database selanjutnya apabila database tersebut misal kita memiliki database dan bisa kita remote ya dari luar gitu sebaiknya kita mendefinisikan IP mana saja yang kita perbolehkan untuk connect jadi tidak connect database jadi tidak semua bisa connect database tapi kita harus kita bisa mendefinisikan mana-mana saja IP yang bisa connect atau berhubung dengan database kemudian yang terpenting lainnya yang kadang kita tidak sadari kita perlu untuk melakukan securing the local environment jadi karena bisa jadi kerusakan yang kerusakan data yang kita alami itu bisa disebabkan oleh malware nah malware itu kita bawa dari local information kita jadi misal dari laptop atau PC kita maka pastikan untuk melakukan pengajakan atau scanning malware gitu secara berkala sebaik mungkin seperti itu mungkin ada pertanyaan tentang ternyata kok ini ya kompleks untuk implementasi security ya menurut saya memang iya bener gitu karena memang terkadang ya sedikit sedikit mengurvengan kenyamanan gitu untuk mendapatkan keamanan yang lebih ya tadi seperti kita kalau misalnya login ke misal suatu web yang kita sudah sebelumnya set up to factor authentication gitu kan kita agak lebih ribet lah biasanya kita hanya tinggal masuk user dan password kita sekarang perlu untuk menginputkan kode dan sebagainya yang dikirimkan dari penyedia layanan seperti itu kan to factor authentication kan pengetahuan kita akan apa yang kita ketahui dan apa yang kita miliki jadi selain apa yang kita tahu maksudnya user name and password kita juga bisa membuktikan bahwa kita tuh user yang sah dengan kita mendapatkan apa pembuktian dari yang yang kita miliki jadi misal kita set up menggunakan HP ya HP dan kita ya kemudian ketika kita login user name and password nah itu tak cukup biasanya penyedia layanan itu menyirimkan kode unik yang dikirimkan ke handphone kita dan kita perlu memasukkan kode itu ke sistem login agar bisa login sebagai sebuahnya saja kemudian mungkin ada yang bertanya kalau misalnya menggunakan CMS gimana gitu seperti jumlah dan sebagainya nah beberapa poin di atas itu masih berlaku namun tetap saja kita perlu menyadari atau aware terkait common street jadi tadi seperti XSTS CSNKF2 selanjutnya biasanya sudah biasanya si seharusnya sudah implementasikan penanganan untuk street-street yang sesuai macam itu tapi bukan berarti kita bisa pasangan begitu saja kalau misalnya website kita sudah live kita juga perlu maintain seperti update versi WordPress-nya plugin kemudian menggunakan atau mengisau security plugin atau menggunakan atau tidak menggunakan tidak menggunakan nulut tim atau plugin kemudian secara reguler mengganti password admin atau juga mengganti kompeti login URL dan juga membatasi percobaan login dan sebagainya jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan apabila kita menggunakan CMS yang tentunya digunakan agar membantu kita mengomongkan website itu itu dari sisi owner sekarang kita masuk ke sisi media hosting ini sebabnya nah ini lalu simple saya sebutkan hanya dua poin tapi sebenarnya banyak di hosting provider ini kita sebelumnya kalau sebelumnya saya kan membahas saya sebelumnya membahas tentang dari sisi website owner itu kan lebih proteksi dari sisi application bisa jadi lebih maka dari sisi hosting provider ini lebih ke sisi infrastructure yang digunakan infrastructure yang digunakan untuk mendukung website pada jalan dan beberapa diantaranya yang kita lakukan yaitu seperti setup dan konfigurasi server firewall untuk proteksi atau menangkal server dari serangan dari sisi network misal kemudian melakukan patching discover vulnerability untuk rentanan agar software yang digunakan oleh server tersebut ya emang gitu kemudian kita juga memiliki software yang digunakan untuk scanning dan melakukan action apabila ditemukan malware atau juga kita juga ada nih software yang digunakan untuk menghindari atau memblok workforce gitu dan yang terpenting adalah kita kita juga mengaktifkan fitur per user file system ada yang digunakan misalkan file antara user satu dengan user lainnya sehingga data atau file yang dimiliki oleh website owner satu dan website owner lain tidak tercampur gitu jadi tidak diketahui atau tidak dapat diakses oleh pihak lainnya jadi secara secara prerasi juga lebih aman nah salah satu yang penting selain itu juga backupnya atau sedang backup jadi saat ini di Nagawas ada beberapa skema backup misal yang backup harian atau terpekan baik ada backup file data jadi ini sebagai bisa jadi sebagai penanggulangan apabila kita mengalami kehilangan data kita kita bisa dengan mudah melakukan restore backup yang tersedia tapi pastikan backup yang ter-backup tadi juga tidak tidak yang rusak jadi maka kita ada beberapa retention biasanya kita punya dua backup jadi ada dua pekan terakhir jadi itu perlu teman-teman pertimbangan apabila menghadapi perusahaan atau bisa bisa nah karena kita memiliki banyak server tentu kita membutuhkan suatu tempat yang dapat menampung server kami secara relatif aman tempat tersebut biasanya disebut sebagai data center menjadi tugas hosting provider untuk mencari data center yang bagus aman itu memiliki reputasi yang bagus atau mungkin tiernya bagus tiernya tinggi nah jadi berikutnya kita akan masuk ke proteksi atau security dari sisi data center nah ini juga minimalis data center ini menurut saya tidak ada dua hal terkat proteksi yang bisa dilakukan pada sisi data center yaitu dari sisi fisik dan dari fisik ya dari sisi digital secara fisikel ini misal tentang lokasi jadi secara geografis ini mendukung tidak sebagai tempat yang aman jadi misal potensi banjirnya kecil gitu atau potensi tanah longsor dan sebagainya dan juga memiliki mitigasi SOP mitigasi bencana apabila dari situ incident kebakaran banjir atau tiba-tiba bangunan rubuh gitu dan itu juga seperti menyediakan listrik atau power yang mencukupi untuk agar server kita tetap bisa online gitu misalnya up-temnya bagus yang kedua secara digital ini lebih ke software yang digunakan untuk building management building management software gitu jadi ada yang digunakan untuk akses kontrol yang masuk ke ruangan data center kemudian ada handling atau menggolah fire system malware software yang digunakan untuk mengatur air flow temperatur dan sebagainya nah software ini pun harus aman ya karena meminimalisir potensi misal ada pihak yang menyusup ke software atau sistem tersebut atau ada malware yang mungkin bisa menghasilkan sistem kontrol yang digunakan dari software tersebut nah kedua dari sisi network biasanya ada data center dari misal intrusion detection system dan intrusion prevention system terakhir selain dua hal tersebut secara fisikal dan juga ada sertifikasi yang sudah diakui global nah inilah salah satu poin penting dalam data center yaitu sudah termasuk kira berapa nih data center ini jadi semakin tinggi tiernya maka semakin baik sekalanya ada 1-4 yang terbaik itu yang 4 tier 4 dan data center untuk server kami di Indonesia jadi jangan jangan ragu-ragu ya apabila teman-teman ingin menggunakan layanan hosting di ini nah nanti tentang data center sendiri akan dijelaskan lebih dalam oleh Mas Adit oke demikian untuk untuk pemahaman dari Mas Mahfud ternyata sangat banyak sekali oh bentar gimana ada tadi ada yang ketinggalan ya kesimpulan oh belum misalnya maksudnya tadi kak bisa dijelaskan sama Mas Adit kesimpulannya belum saya sebutkan nah kesimpulan nih ada tiga ya yang bisa kita ambil yang pertama ada web security itu merupakan suatu tindakan proteksi atau kehidupan web dari akses penggunaan dan modifikasi dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan tanpa izin akses nah kedua proteksi yang paling tepat dilakukan itu secara menyeluruh pada suatu sistem jadi tidak hanya dari sisi application layer atau website tersebut seperti itu sendiri gitu tapi juga dari sisi infrastrukturnya seperti server dan sebagainya nah yang ketiga masing-masing pihak memiliki kewajiban datang menjawab dan tugas masing-masing untuk proteksi dari risiko perantangan atau eksploitasi oke sekian dari saya semoga bermanfaat saya kembalikan ke moderator oke ternyata banyak banget ya Mas untuk security nih untuk penjabarannya ternyata sangat banyak sekali banyak sekali Mas saya singkat-singkat ya sebenarnya sebenarnya masih banyak lagi yang yang apa ya masih masih perlu sejaptarkan tapi karena mungkin waktunya terbatas juga dari kami mungkin ya sebagai gambar aja ya Mas Habut tapi sebagian besar dari security gambarnya seperti itu nah niacoster sendiri ini untuk server Indonesia itu kami untuk data centernya menggunakan server layanan data center DCI yang mana ini ya rasa ini merupakan data center dengan data 4 ini sudah terbaik center nasional lah jadi untuk teman-teman yang yang masih ragu terkait terkait keamanan website dan lain-lain seperti mitigasi penjara-jaraan kayaknya siapa untuk lain-lain DCI ini udah akan yang terbaik seperti itu kemudian ada gambaran juga yang dari Mas Habut itu jadi untuk kaman website ini itu selain dari jadi ada tiga sud pandang yang saya ringkas di sini jadi dari perilaku user itu sendiri jadi user itu dia apa yang dimasukkan ke di data hostingnya seperti itu kemudian apakah itu file-file yang diapu di sana itu apakah ada malwarenya atau ada lain-lain nah itu dari si perilaku user dari perilaku penyedia hosting itu tentunya mengenai security apa saja yang disediakan oleh penyedia hosting kemudian pembelian data center nya juga kemudian dari backup karena backup ini saya rasa tentunya kalau kita memilih pelayanan hosting itu pastinya backup ini sangat-sangat diperlukan jadi apabila bahkan apabila kita sudah mempunyai satu destination untuk backup itu kalau saya rasa itu belum cukup kita bisa ada dua backup seperti itu jadi nanti kalau misal ada kan kita nggak tahu juga kan untuk untuk ada masalah di backup atau lain-lain kalau kita mempunyai dua tempat backup yang dengan lokasi yang berbeda itu akan lebih baik seperti itu terima kasih Mas Habud untuk ilmunya malam hari ini kemudian untuk selanjutnya ini lebih menarik lagi karena ini berkaitan tentang data center bahkan saya sekali ke DCI dan 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 mungkin kapan apa tak main lagi lah Mas Aditya ke sana lagi jadi nanti teman-teman yang apa ya di data center itu ada apa ada apa aja sih kemudian bagaimana sekurita untuk masuk ke dalamnya kemudian apa strategi untuk untuk mitigasi pencarian lain nah nanti ini akan disampaikan langsung oleh Mas Aditya jadi oh ya untuk ini aku lihat udah udah banyak Q&A yang masuk tapi sabar dulu teman-teman karena ini nanti Q&A nya setelah ada penggunaan dari Mas Aditya nantinya kita ada sesi Q&A juga kemudian untuk teman-teman yang mau bertanya itu sebenernya ada dua metode yang bisa digunakan itu bisa langsung di kota Q&A atau langsung nantinya menggunakan fitur raise hand nah fitur raise hand ini nantinya bisa anda anda ketuk teman-teman jadi nanti dari finalist nantinya akan membuka untuk mikrofonnya untuk bisa langsung bertanya langsung oke mungkin saya langsung berikan kesempatan untuk Mas Aditya bisa melakukan pemakaran untuk materinya gitu ya mas silahkan baik terima kasih pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan selalu selakukan manager dari DCI disini saya mau sharing sedikit nih ke teman-teman mengenai sebenarnya apa sih data center itu dan sebenarnya siapa-siapa saja nih yang menggunakan data center nah silahkan untuk slide nya bisa di share oke baik nah sekarang teman-teman sebenarnya secara harafiah itu data center ini sebenarnya apa nah secara harafiah data center adalah gedung atau ruangan khusus yang berfungsi untuk menyimpan sistem komputer dalam bentuk hardware seperti misalkan server ataupun rack server nah di dalam server tersebut itu fungsinya macam-macam teman-teman jadi pengguna dapat menyimpan memproses menyediakan menyebarkan dan mengelola data-data penting milik perusahaan jadi kalau kita bisa analogikan sebenarnya data center ini konsepnya mirip dengan sebuah perusahaan teman-teman jadi perpustakaan adalah tempat dimana buku disimpan nah data center ini bisa dibilang mirip seperti itu cuman bedanya yang disimpan ini adalah server-server dan database sebenarnya nah jadi sebenarnya pengguna-pengguna data center ini dari mana aja ya teman-teman ya nah memang bisa dibilang data center itu adalah sebuah fondasi dari semua yang berbasis digital nih teman-teman nah untuk pengguna data center itu sebenarnya itu dari berbagai macam industri mulai dari payment gateway financial industry bahkan bank nah ada juga nih dari misalkan marketplace kalau misalkan teman-teman misalkan marketplace yang hijau atau yang merah itu kan pasti butuh data center infrastruktur juga ya teman-teman nah itu mereka juga menggunakan data center nah selain itu yang gak kalah menarik adalah e-sports nih teman-teman nah e-sports juga menggunakan data center sebenarnya dibalik semua itu nah selain itu dari itu social media dan tentunya web hosting juga semua menggunakan data center jadi memang bisa dibilang sebuah data center itu adalah sebuah fondasi dari semua yang memang berbasis digital nah mungkin kalau kita berkaca nih teman-teman sempat denger sebuah insiden yang terjadi di Jakarta beberapa pekan lalu ya nah memang ada di sini ada beberapa error message nih teman-teman misalkan kemarin sempat coba buka website atau misalkan ada email nih dari bank atau apa yang menyatakan bahwa terjadi terjadi sebuah insiden di dalam data center mereka yang menyebabkan gangguan ke dalam layanan-layanan mereka teman-teman semua nah di sini kita bisa mereflek bahwa sebuah data center itu memang penting nih teman-teman gak hanya dari sisi web security nya aja tapi memang dari sisi fisikalnya juga gak kalah penting teman-teman nah nanti saya akan menjelaskan nih sebelumnya kan Mas Mahfud menjelaskan security dari sisi aplikasi dan webnya di sini saya mau menjelaskan bahwa dari sisi fisiknya pun data center juga harus aman nih teman-teman semua nah sebenarnya komponen-komponen apa saja sih yang di dalam data center itu itu ada banyak bagian teman-teman ada yang kita sebut dengan generator ada yang kita sebut dengan UPS atau baterai UPS nah semua komponen itu yang mendirikan sebuah data center nah mungkin sedikit sharing aja nih teman-teman DCI adalah data center tier 4 pertama nih gak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara ini berdasarkan pataran dari data center Dynamics di tahun 2014 jadi kita boleh cukup berbangga nih teman-teman Indonesia adalah negara yang memiliki data center tier 4 pertama nih di Asia Tenggara nah sebenarnya di dalam data center itu yang mungkin sempat di mention juga ya sama Mas Mahfud tadi itu ada beberapa klasifikasinya mungkin kalau kita analogikan dengan sebuah hotel itu mungkin seperti bintang ya di hotel itu kan ada bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5 nah memang menurut Upline Institute sebuah data center itu memiliki klasifikasi yang kita sebut dengan tier teman-teman itu tier 1, 2, 3 dan yang paling tinggi adalah tier 4 itu semua dilihat dari sisi apanya nih nah memang tier itu dilihat dari sisi redundancy nya atau apakah sebuah data center itu memiliki backup untuk power atau tidak contohnya untuk tier 1 itu tidak memiliki backup sama sekali teman-teman jadi memang oke kita data center ini hanya punya 1 sumber power nah untuk tier 2 itu memiliki redundancy atau backup yang sifatnya mungkin tidak full jadi mungkin bisa setengah atau seperempat dari total kapasitas data center itu sendiri nah untuk tier 3 itu sifatnya sudah memiliki redundancy yang penuh namun yang membedakan dengan tier 4 karena tier 4 juga memiliki redundancy penuh itu sifatnya aktif dan pasif teman-teman jadi n plus 1 jadi misalkan redundancy nya itu backupnya itu baru akan nyala kalau misalkan ada masalah nah untuk tier yang paling tinggi nih teman-teman tier 4 atau bisa disebut hotel bintang 5 nya lah cuma data center itu memiliki redundancy dan topologi kelistrikan itu aktif-aktif teman-teman jadi masing-masing sumber listriknya itu berjalan independen jadi tidak menunggu salah satu sistem ada problem dulu baru satu yang susahnya lagi menyala nah DCI Indonesia sendiri nih teman-teman kita sudah memiliki SL yang lebih tinggi dari minimum tier 4 lah kan memang minimum tier 4 ini sampai ke 99,995% nah DCI sendiri kita sudah 5 nines teman-teman atau 9 nya 5 nih 99,999% nah sampai sekarang ini memang DCI kita masih 100% upline achievement teman-teman jadi memang dari pertama kali kita berdiri dan beroperasi nih teman-teman di Indonesia ini agak unik ya mungkin teman-teman kalau pernah dengar data center itu mungkin milik beberapa PEOCO ya atau beberapa ISP internet provider nah memang yang membedakan DCI ini adalah kita adalah cloud and carrier neutral data center dimana kita bisa menyediakan interkoneksi langsung nih ke ISP mana aja yang teman-teman pilih nasalkan preferensi masing-masing dan juga kita juga bisa menyediakan interkoneksi ketiga dari empat global cloud provider yang sudah ada di Indonesia mungkin kalau sempat dengar beritanya baru ada salah satu dari global cloud provider yang sudah menyatakan bahwa availability zone mereka atau keberadaan mereka di Indonesia itu sudah ready nih aplikasinya nah itu semua kita bisa melakukan interkoneksi langsung di dalam DCI nah tentunya yang tidak kalah penting nih teman-teman berkaca dari insiden kemarin itu adalah dari security fisikalnya nih dan juga tentunya fire protection atau pelindungan dari api memang dari data center itu ada dua jenis faktor resiko yang pertama itu internal internal itu berarti di dalam data center itu sendiri dan yang kedua itu adalah eksternal untuk yang internal ini contohnya adalah seperti human error atau misalkan ada terjadi problem di dalam infrastruktur data center itu sendiri atau ke perangkat-perangkatnya nah kalau yang eksternal ini sifatnya lebih seperti bencana alam teman-teman nah DCI sendiri kita sekarang sudah memiliki 10 akses nih untuk bisa masuk ke dalam data center itu sendiri jadi memang bisa dibilang tidak sembarang orang bisa masuk sampai ke dalam data center itu nah selain itu kita juga memiliki 3 layer untuk pelindungan dari api nah yang pertama saya ingin jelaskan adalah dari sisi physical security edul ini teman-teman jadi memang di DCI kita memiliki 10 layer of physical security nah memang kita membagi ini menjadi 4 zona yang berbeda di dalam DCI nah untuk area data center itu yang warna merah teman-teman itu kita sebut sebagai restricted zone atau zona 4 dimana yang bisa akses ke dalam data center itu hanya orang-orang terpilih atau dalam artian orang-orang yang sudah terdaftar untuk bisa masuk ke dalam data center jadi memang seperti saya sendiri teman-teman karena saya selaku account manager itu bahkan saya tidak bisa masuk ke dalam data center yang bisa masuk itu hanya dari sisi customer itu atau dari team operations atau engineer dari DCI jadi memang untuk mencegah adanya faktor risiko eksternal kita memang membuat physical security layer ini sedemikian lupa agar tidak sembarang orang bisa keluar dan masuk sembarang ke dalam data center nah yang gak kalah pentingnya juga ini dari sisi ketahanan apinya nih teman-teman nah di DCI sendiri kita sudah memiliki 3 layer of fire protection yang pertama itu menggunakan VESDA atau very early smoke detection apparatus ini sifatnya seperti smoke detector alatnya warna putih di atas nah itu dia sifatnya automated jadi dia melakukan air sampling secara terus menerus dan dia itu akan langsung reflect ke dalam yang kita sebut dengan building monitoring system jadi memang di setiap data center itu memiliki ruangan khusus untuk monitoringnya nah itu nanti sifatnya akan langsung membuat alert ke dalam monitoring ru itu dan akan langsung diatasi nah untuk layer yang kedua nih teman-teman itu kita menggunakan gas alam atau yang kita sebut dengan energen jadi memang yang membuat energen ini cukup unik adalah gas ini akan mengurangi kadar oksigen dari api tersebut tapi memang ini masih aman untuk dikirim oleh manusia karena mungkin kita kebanyakan wah gas alam nanti saya batuk-batuk gak nih atau saya sesak nafas gak nih pas energennya keluar nah itu enggak sama sekali teman-teman dan yang terakhir adalah ya tentunya musuh dari semua perangkat ya perangkat elektronik adalah menggunakan air atau action sprinkler nah cuman memang disini kita khusus membuat pipanya itu kering jadi kalau tidak ada kejadian kebakaran sama sekali itu pipanya akan terus kering ini untuk mencegah adanya kejadian bocor teman-teman karena tentunya kita gak mau perangkat kita nanti rusak hanya karena ada kebocoran di pipa nah tentunya itu tadi dari sisi internalnya nih teman-teman nah gimana kalau faktor eksternalnya nih faktor resiko eksternalnya nah memang bisa dibilang di area Indonesia ini kan karena kita masih masuk ke dalam yang disebut ring of fire ya atau lingkaran api nah memang kami mendesain secara khusus agar data center kami dapat menanggulangi faktor-faktor resiko eksternal ini nih teman-teman nah yang pertama kalau misalkan ada kejadian gempa nah data center kami ini sudah memiliki sertifikasi SMI 03.17.26.2010 atau dalam artian sebenarnya gedung data center itu sudah tahan gempa nih teman-teman kalau misalkan gempanya itu dari Pulau Sumatera itu bisa tahan sampai 8,5 skala Richter yang dimana sebenarnya itu sudah cukup besar ya dan kalau gempanya di Pulau Jawa itu bisa sampai 8,2 skala Richter ini semua sudah kita buat semikian rupa dan sudah melewati yang disebut audit TVRA atau Threat and Vulnerability Risk Assessment jadi memang ini sudah kami perkirakan apabila terjadi bencana alam nah ini yang saya sempat mention sebelumnya nih teman-teman jadi memang di Indonesia ini kita berada di lima fire atau lingkaran api ya mungkin dulu ya kalau masih ingat belajar geografi nah ini lingkaran api ini nah memang kalau kita lihat nih teman-teman yang Pulau Jawa itu sebenarnya masih bisa dibilang cukup aman karena disitu warnanya Pulau Jawa itu berwarna hijau nah memang paling aman itu bisa dibilang sebenarnya di Pulau Kalimantan teman-teman tapi mungkin secara infrastruktur di Kalimantan ini belum cukup memadai nah untuk mencegah adanya banjir juga nih teman-teman kan sering kejadian banjir ya seperti di Jakarta sebenarnya data center kami juga sudah uplifted setinggi 2,5 meter untuk mencegah adanya kejadian banjir walaupun sampai sekarang itu Alhamdulillah kita belum pernah ada kejadian banjir sama sekali di lokasi data center kami nah dibalik itu semua nih oke data centernya bagus sangat secure aman tapi sebenarnya apa nih benefitnya buat teman-teman semua terutama buat Niaga Hoster nih nah yang pertama tentunya dengan data center yang memiliki standar internasional secara tidak langsung karena di sini memiliki uptime yang lebih tinggi Niaga Hoster pun akan memiliki SLA atau uptime yang lebih tinggi juga nih ke dalam pengguna dari pengguna Niaga Hoster itu sendiri jadi selama data centernya nih fondasi itu bisa terus berjalan tentunya semua orang atau customer di Niaga Hoster itu bisa mengakses kapan saja tanpa mengalami kegangguan jadi memang bisa dibilang akan jauh lebih reliable kabel ke end user nya juga nah selain itu karena memang GCE adalah cloud carry neutral data center dari tim Niaga Hoster itu bisa melakukan redundancy secara networknya juga teman-teman jadi misalkan ada yang sering terjadi Indonesia itu yang namanya epokat atau pemotongan kabel karena biasanya ada terjadi konstruksi nah ini bisa dicegah dengan Niaga Hoster bisa memilih banyak ISP untuk digunakan dan memaintain network mereka jadi kalau misalkan ada salah satu ISP nya itu kena problem itu tidak akan kena impact ke website Niaga Hoster dan yang terakhir tentunya adalah dari segi physical security nya ya bisa dibilang kalau dari sisi data center nya fisik nya udah aman, fire protection nya udah aman itu tentunya dari sisi Niaga Hoster nya pun pasti akan merasa aman dan ensure bahwa semua service yang mereka jalankan itu bisa tetap berjalan 100% terus-penerus dan bisa diakses terus-penerus juga nih oleh teman-teman yang menggunakan Niaga Hoster mungkin sebagai kesimpulan karena memang data center ini adalah fondasi dari semua, bisa dibilang semua yang berbasis digital harapannya data center ini dari masyarakat bisa memiliki awareness yang lebih nih mengenai betapa pentingnya sebuah data center itu karena memang untuk meng-support ekonomi digital Indonesia ini yang mungkin sudah digadak-gadakan oleh Presiden kita Pak Jokowi itu dibutuhkan data center yang memadai juga dan reliable juga seperti itu nah mungkin sekian untuk presentasi sekat nih dari saya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih